Seperti itu, sayang saya tanyakan Kesalahan Pegi Setiawan terhadap Nikita Mirzani Apa? Permasalahannya Ya masalahnya apa gitu Permasalahannya apa? Apakah keluarga Pegi Setiawan selama ini Menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani? Atau keluarga Pegi Setiawan selama ini Merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan, atau Yang namanya Pegi Setiawan selama ini Menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya Enggak pernah deh Enggak pernah, lah kenapa dia Hajar yang namanya Pegi Setiawan? Salah Pegi Setiawan dimana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu? Nikita Mirzani? Pembela kebenaran Pembela kebenaran Jangan-jangan mentang-mentang deket Sama Sambo bro, jangan Mentang-mentang deket sama bos judi online Di kepolisian itu, oknum itu Ya, di oknum itu Sama narkocok itu ya, yang di oknum Itu ya, selalu mendapatkan narkocok Ya, melalui oknum Ya, jangan mentang-mentang itu Ya Sedangkan Pegi Setiawan Dibilang, kamu walaupun diundang Di televisi, kenapa pula Ini Orang-orang yang di televisi itu Enggak undang Nikita Mirzani Gitu loh Ya Coba ya, di saat-saat kasus yang namanya Pegi Setiawan ini ya Pegi Setiawan lagi viral Yang pontang-panting semua pengacara Semua orang yang membela kebenaran ini ya Dia gitu yang diundang berklarifikasi Yang ini, endorse gitu misalnya Ya, bersama Pegi Setiawan ya Kayak Dennis kemarin Ya kan gitu, maunya gitu Enggak mungkin dia ngeluarin Yang namanya Kalau jahat Begitu Pegi Setiawan Harusnya penjarakan Semua hidup Biarin jangan ditolongin Siapa pula yang mau minta tolong Sama Nikita Mirzani Ya kan Emang dia ngaruh banget Ya, dihukum Rakyat Indonesia ini Pembebasan orang yang tidak bersalah Ya kan Ayo Memangnya hukum di negara ini Harus digenggam sama Nikita Mirzani Dia Fungsinya apa di negara kita Ya kan Fungsinya apa Kok hajar yang namanya Pegi Setiawan Ya kan Harusnya dia penjarakan seumur hidup Jangan ditolong-tolongin Maksudnya Ya, emangnya keluarga Pegi Setiawan Dan Pegi merugikan keluarganya Yang namanya Nikita Mirzani Saya tanya Orang dia gak Ini Orang saya Yang nolongin Pegi ini Ya, berpengaruhnya media Media sosial Ya, puntang-panting Pengacaranya Ya Itu tiba-tiba dia menghajar Nah, kalau kecurigaan saya Dia atas uruhan siapa Karena ada orang yang membela Rudiana kan Ya, Rudiana itu komplotan siapa Saya tanya Ya, Sambo jilid kedua kan Ya kan Nikita Mirzani deket gak sama Sambo Ya, deket Ya, deket Nikita Mirzani sama Sambo Ya Sambo deket gak sama itu Rudiana Lah, pastilah orang satu angkatan Begitu bro Ya, kenapa Gak suka orang membelain Yang namanya Saka Gak suka orang yang membelain Yang namanya Pegi Setiawan Bebas Karena Nama Rudiana sekarang ini Lagi mencuat Ya kan Saya curiga Dia orang disuruh Ya, disuruh kan Disuruh karena nama seseorang Itu ya Seangkatan dengan Sambo ini ya Dia bela Karena dia joget-jogetnya Ulang tahun apa kan Dia selalu ada hadir disitu Ulang tahun siapa Di oknum itu ya Di ini Di depan kepolisian aja Dia buka-buka dada Ya kan berani Kayaknya sengaja deh Kalau menurut saya Ya, kalau saya menurut saya Sengaja Ya, kenapa Ya, sengaja Dia hajar itu Untuk Kenapa Ya, orang yang Sekarang ini Udah bebas Kita fokus Mencari AF Ya, mencari keadilan Ya kan Untuk yang ketujuh Itu agar buyar Kalau kata saya Ya, agar buyar Fokusnya orang Membahas masalah Rudiana Ya kan Nah, kemarin Ya kan Ada salah satu Orang yang mau bertemu Pengacara Ya kan Pengacara Hotman Paris Salah satunya Ingin bertemu dengan Ibtu Rudiana itu Ya kan Apa jawaban Ibtu Rudiana Ya kan Saya mau Asalkan Pegi Setiawan itu Ditetapkan jadi tersangka dulu Ya kan Tetapkan jadi tersangka dulu Ya, motivasi Ibtu Rudiana Menetapkan yang namanya Pegi Setiawan itu jadi tersangka dulu Apa Makanya bermain Jangan terlalu jauh Dalam kasus ini Ya, jangan terlalu jauh Kenapa Kalian Yang pernah nonton film Ya Yang katanya membentuk Tim investigasi Ya, terlalu jauh Kata saya Yang coba-coba Kenapa Kamu kira orang yang nangkap Pegi Setiawan itu Saya gak kenal orangnya Ya kan Saya justru bisa Mengungkap itu Saya kenal orang-orangnya itu Ya, orang itu Udah gak asing lagi Di mata saya Itu orang yang menangkap Yang namanya Pegi Setiawan Sampai mulutnya Pegi Setiawan aja Saya bersumpah Relah mati Saya rela mati Ya kan Saya gak pernah melakukan Pembunuhan itu Itu yang disampaikan Yang namanya Pegi Setiawan Kala itu Dia mau buka Tutup mulut yang namanya Pegi Setiawan Itulah sesuatu Boleh kalian membohongi Publik Ya Boleh kalian mencari tumbal Ya Pasti akan ada Allah turunkan Seseorang untuk Untuk itu Ya Kecurigaan saya Saya karena salah Dua orang itu Saya kenal Dua orang itu Saya kenal Mereka aja gak nge Dengan saya Saya pernah bertemu Sama orang itu Makanya saya tahu Saya pernah bertemu Sama orang-orang itu Ya Salah satunya Kenapa Setelah mereka Membentuk tim Investigasi Melakukan penangkapan Penggerbekan Untuk Tanpa surat Prosedur yang Nyata Menangkap Pegi Setiawan Ya kan Itu mereka Ketika sidang Peradilan Ada disana Ya kan Beda kostum Nah Untuk menjadi tim Penasehat hukum Yang namanya Polda Jawa Barat Mereka-mereka juga Ada disitu Beda kostum lagi Ya kan Begitu Nah Sekarang ini Ya orang lagi ngecer Aceng Alias AF Ya kan Nah Yang akan menjadi saksi Dede Ya kan Baru Dede doang loh Yang keluar ini Mereka udah menyala Kenapa Nikita Mirzani Hajar yang namanya Pegi Setiawan Agar kalian fokus Kembali ke Pegi Setiawan Tidak fokus lagi Ke Dede Ya itu satu Tidak fokus lagi Kalian ke Dede Karena Dede menyeret Yang namanya Nama AF Menyeret yang namanya Rudiana Gitu ya Menyeret AF Menyeret yang namanya Rudiana Itu salah satunya Kenapa Nikita Mirzani Meledak Hajar yang namanya Pegi Setiawan Itu ya Salah satunya Dia hajar Pegi Setiawan Harusnya Pegi Setiawan Di penjarakan Seumur hidup Gak usah ditolong-tolongin Ya Gak usah ditolong-tolongin Itu Nah banyak Ada nih yang Kru-kru nya Nikita Sama kru-kru nya Si Bandar nih Kayaknya nih ya Marah nih Nah Komennya ya Jadi kenapa bro Kalian jangan buyar Kenapa Perkataan Nikita Mirzani ini Ya ada efek sampingnya Ada efek sampingnya loh Kenapa Salah satu Dia memojokkan Hajar yang namanya Pegi Setiawan Ya salah satu Hajar yang namanya Pegi Setiawan Ini belum ada loh ya Konten-konten lain Yang bahas tentang ini ya Saya ucapkan ini Salah satu Nikita Mirzani Bertugas sekarang Hajar yang namanya Pegi Setiawan Seharusnya jangan ditolongin Ya Penjarakan seumur hidup Ya kan Itu kemauan Nikita Mirzani Pegi Setiawan Kenapa Karena Dede udah nongol Dede ini akan menyeret Banyak orang Terutama bos Bandar Itu ya Bos bandar Itu Dede Ya kan Kenapa Agar kalian terfokus Ke yang namanya Pegi Setiawan Yang penting kan Pegi Setiawan kan Udah bebas Ya kan Agar kenapa Agar orang bubar Gitu gak Gak terfokus lagi Ke kasusnya Dede Tidak mendukung Dede Ya kalian ingat ya Kalian tidak mendukung Dede Ya agar kenapa Dede nanti Sewaktu-swaktu dia Ada di pengadilan Menyeret banyak orang Menyeret banyak orang Ya menyeret nama orang Terutama di Oknum Di Oknum Ya Kenapa Nikita Mirzani deket sekali Dengan orang-orang Oknum ini Nikita Mirzani deket sekali Dengan Oknum-Oknum ini Ya Lu Kuar-kuar terus Harus kuar-kuar Kalau gak kuar-kuar Kita buta Indonesia buta dan tuli Otak anda akan beku selamanya Oke Kalau anda saya Gak kuar-kuar Otak anda akan beku selamanya Gak jalan Separuh aja gak jalan Gak fungsi Harus kuar-kuar Ya kan Itu Ya kenapa Ya kita kefokuskan dulu Dari hajaran yang namanya Nikita Mirzani dulu Ya kenapa Itu salah satunya Pegi Setiawan udah bebas Dia mengarahkan Kesana Sekarang keluarnya aja Kata-katanya yang kasar itu Keluar Ya Tahu dia Pegi Setiawan jahat Dan sebagai agar kita Fokus kembali Membahas yang namanya Pegi Setiawan Diputer lah Balik lagi ke Pegi Setiawan Kenapa Karena dede muncul Dede ini akan menyeret Banyak orang Ya Dede akan menyeret Banyak orang Terutama orang-orang Yang berbintang Dia rela mati Ya Dia rela mati Untuk orang-orang Kenapa Baru dede doang Loh nongol Ya Dia udah geram Dia udah geram Kenapa Ada efeknya nanti Ya Ada efeknya Efeknya ke siapa Ya salah satu Ada bos jodi online Ada bos senar kocohi Disitu Ya kan Mereka-mereka ini Deket semua Sama orang Bebek sayang dulu Sambo Ya kan Itu Ya gak mau Otomatis lah Ya Karena dia Itu selalu berhubungan Dengan orang-orang yang Disana itu Ya Jadi mau gak mau Dia jangan berpihak Kepada rakyat kecil Berpihak Sama bos-bosnya Dia berpihaknya Jadi seperti itu Kaitannya ada gak Itu rudiana Dengan orang-orang yang Macam judi online Macam yang namanya narkocohi Ya pasti ada Pasti ada Ya Kenapa Ya pastilah dia akan nyimak Ya saya pertanyakan Salah satunya Dia hajar itu Ada ininya loh Ada sesuatunya di belakang Ya kan Ada kaitannya dengan rudiana Kenapa Harusnya dia penjarakan Semua hidup Jangan ada Ditolong-tolongin Dia jahat Mengalihkan kita Agar fokus kembali Kita ngebelah Yang namanya Pegi Setiawan Nah sekarang kan Pegi Setiawan kan udah bebas Tinggal fokus ke Dede Ya kan Butuh perlindungan Untuk Dede Ya kan Karena Dede nanti Bersuara Akan menyeret Nama banyak orang Ya Salah satunya Yang Nama itu Yang sekarang ini Ya Dibawa ke baris krim Rudiana Ya kan Seperti itu Seperti itu kan Nah jadi begitu bro Kenapa Ini ada kaitannya Enggak Nikita Merizani ini Ya di belakang Dia hajar yang namanya Pegi Setiawan Pasti ada kaitannya Dede akan maju Ya Dede akan maju menjadi saksi Ya kan Dede akan maju menjadi saksi Dede Besok akan menarik Perhatian Ya lebih dari Pegi Setiawan Ya lebih dari Pegi Setiawan Menyeret banyak pejabat Besok Dia berani bersumpah Dan ini Nah salah satunya contoh Ada yang namanya Pengacara-pengacara Yang ketua itulah Tim inilah Tim itulah Ya kan udah mulai Somasi kan Udah mulai somasi kan Nah itu Itu salah satu Ini ada berdampingan Antara Dede Dengan Nikita Merizani ini Berdamping Cuman belum keceplosan aja Ya Saya udah kebaca Belum keceplosan aja sama dia Belum keceplosan Agar kita fokus kembali Ke yang namanya Pegi Setiawan Jangan fokus ke Dede Kita jangan mendukung Dede Gitu kan Kita jangan mendukung Dede Itu Kenapa Ya adalah nanti ya Berdampingan dengan Dede yang akan membuka Kasus ini besok Akan melibatkan banyak orang Itu Itu salah satunya Ya kan Bukan sembarangan dia itu Ya hajar yang namanya Pegi Setiawan Agar kita fokus kembali Ke Pegi Setiawan Salah Yang penting Bagi saya Pegi Setiawan Saat ini udah bebas Maka ada statement Keluar dari Hotman Paris Laporkanlah yang namanya Rudiana Sebelum mereka itu Datang ke Baris Krim Mabes Pori Cepat-cepatlah kalian Laporkan itu Agar kenapa Agar Rudiana Tidak mengadakan somasi Itu sudah keluar dari Yang namanya Hotman Paris Sebelumnya Ya Kenapa Ya itu salah satunya Karena Dede akan maju Maka Yang namanya Seseorang Harus cepat-cepat Membentuk tim Katanya laporkanlah Ke yang namanya Baris Krim Yang namanya Mabes Pori Agar tidak kedahuluan Oleh itu Rudiana Ya kan Sebelum yang namanya Itu Rudiana Mengajukan somasi Ya Cepatlah kalian laporkan Cepatlah angkat ke Mabes Pori Itu salah satunya Keluarlah Salah satu orang Siaran langsung Hajar Yang namanya Pegi Setiawan Dengan alasan kecil Kalau dia bilang Kenapa kamu Tidak menemuin Dedy Mulyadi Padahal dia Tidak mengetahui Kalau Dedy Mulyadi Sering bertemu Dengan Kang Dedy Itu salah satunya Ya kenapa Dia Orang yang jahat Kalau tahu dia jahat Penjarakan seumur hidup Jangan ditolong-tolongin Itu kata dia Ya kan Ya Oke lah Dia udah ini Kalau begitu Itu saya mengucapkan terima kasih Dari kata-kata Yang namanya Nikita Mirzani Kalau dia bilang Ya kalau Tahu begitu Dia Ya Kuli bangunan Tetap akan menjadi Kuli bangunan Tidak akan kamu bisa Menjadi apa-apa Kecuali kamu punya sesuatu Nah kecuali Ada kecualinya Pegi Setiawan mau Ikut-ikutan jadi bandar Promosi judi online Cepat kaya loh Ya cepat kaya Itu kecuali Itu udah nangkep Kalau saya Kecuali ya Ada kecualinya Ya kecuali Ya begitu Kecuali dia punya sesuatu Gitu Yang membuat dia bisa cepat kaya Nah itu salah satunya Dagangan Ya dagangan Seperti dia mungkin Ya seperti itu Jadi mengalihkan orang Fokusnya Orang yang Di depan ada dede Bersama kawan-kawan Bersama tim Di situ akan berpengaruh Sebenarnya Belum ada loh Orang yang membuat edukasi Seperti ini Ya Membuat edukasi Dan tangkapnya Dari omongan Nikita Mirzani Jadi saya juga mengucapkan Terima kasih sama yang namanya Nikita Mirzani Agar kenapa Agar saya bisa memaparkan ini Di publik Ya Banyak akan orang stres Ya Siapa nama ini Yang komen stres Banyak orang yang akan stres Kenapa Karena dede maju Di sini nanti ada Epeknya banyak Kenapa Orang-orang yang pernah Melindungi Nikita Mirzani Selama ini Ya kan Orang-orang yang pernah Melindungi Nikita Mirzani Baik itu kasus Narkocek lah Ya kasus Apalah paling banyak Dia sendiri loh Kasus di negara kita ini Keluar masuk penjara Itu paling banyak dia Jadi Kenapa Agar Dede ini Tidak menyeret nama Rudiana Ya kan Rudiana itu siapa Ya kawan-kawannya Orang-orang yang berpengaruh Sama Nikita Mirzani Ya Orang-orang di antaranya Kenapa Contoh Ya Orang-orang itu Contoh Orang-orang petinggi-petinggi Ini dulu Ya deket sekali Sama Sambo Ya Salah satu Orang-orang ini Ya Yang masalah Sambo Kasusnya akhirnya terbongkar Ya Ada kasus judi online Ada kasus narkoba Ya kan gitu Itu semuanya Kasus Sambo itu Udah mulai terkoa Pada kala itu Kenapa dia ada khawatir Dari dia Yang namanya Rudiana ini Rudiana ini Ya kan Kenapa Agar kita Sebagai rakyat Tidak fokus ke Dede Tidak mendukung Dede Nanti ya Tidak mendukung Dede Tidak memberikan perlindungan Untuk Dede Kenapa Lah itu tadi Ada efeknya Banyak orang yang akan Terseret Ini Ya Itu Makanya dia nyentil-nyentil Yang namanya Peggy Peggy Setiawan Agar kenapa Ya dia hajar Dia sengaja Sengaja Dia hajar yang namanya Peggy Setiawan Seperti ini Ya Saya maaf Saya belum Dua hari ini Saya belum komunikasi loh Sama yang namanya Peggy Setiawan Maupun yang namanya Bapak Tony Ya Bapak Tony Karena sibuk Gak ada orang yang ngajarin saya Jangan bilang kamu Saya ada orang yang ajarin Dan segalanya Ya kan Ini Kenapa Sengaja Nikita Mirzani Membuat Statement Hajar yang namanya Peggy Setiawan Orang songong Tetap Peggy Setiawan Orang yang gak akan maju-maju Tetap kulit bangunan Dan segala macam Itu urusan Orang Kenapa Agar kita fokus ke Yang namanya Peggy Yang beralih lagi Buyar kalian Kenapa Kedepan Dede itu tidak ada yang mendukung Itu intinya Ya Agar tidak mendukung Yang namanya Dede Karena akan menyeret Yang namanya Rudiana Paham sampai disitu Ya Jangan dibilangin Orang kampung Orang kulit bangunan Gak punya otak Ya Masih banyak kulit-kulit bangunan Itu orang yang sekolahan Ya Punya Tata kerama Masih banyak Jadi jangan Jangan ini Kita jangan ke fokus Tentang hajar Yang namanya Nikita Merisani Hajar yang namanya Peggy Setiawan Fokus ke Dede Ya Dede butuh dukungan Saka butuh dukungan Kedepan Kenapa Agar orang-orang ini Orang-orang penting Tidak fokus lagi Untuk ke jalur Yang namanya Mabes Pori Ya Agar itu kasus Tidak sampai ke Mabes Pori Itu salah satunya Akan menyeret yang namanya Rudiana Rudiana siapa Sahabat-sahabatnya juga bro Jangan bilang tukang fitlar Itu salah masuk